Untuk kita para petani yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli pupuk, teman-teman wajib nonton video ini teman-teman. Karena jika dari 3 bahan sederhana ini saja, kita sudah bisa membuat pupuk sendiri di rumah untuk apa kita beli pupuk teman-teman. Sedangkan harga pupuk yang semakin mahal dan juga semakin langka. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu, cukup simak video ini sampai akhir agar nantinya teman-teman tidak gagal paham dengan apa yang saya jelaskan pada video ini. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya dukung terus dengan cara like, share, dan juga subscribe agar teman-teman yang lain juga bisa tahu. Bagaimana proses mudah mendapatkan pupuk super dasat hanya dari 3 bahan sederhana dan tentunya bahannya mudah sekali untuk kita dapatkan. Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video, teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman. Oke, kita lanjut seperti apa proses perajikannya. Silahkan simak video ini sampai akhir. Oke sobatku semuanya, jadi jika 3 bahan sederhana ini mampu menjadi pupuk super dasat, bahkan 100 kali lebih kuat hasilnya bila dibandingkan dengan pupuk NPK pabrik. Kenapa kita harus membeli pupuk, teman-teman. Nah, 3 bahan sederhana ini bahan-bahannya yang sangat sederhana dan juga mudah kita temukan. Tentunya ini hanya dari bahan-bahan dapur. Ini bagian yang pertama ada garam kasar. Nah, ini seperti ini. Jadi, jika tidak ada garam kasar, teman-teman bisa menggunakan garam yang halus ya. Tidak apa-apa. Malah lebih bagus nanti. Nah, jadi bahan yang kedua ada micin atau miwon seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan yang jenis miwon seperti ini ataupun sasa ya. Itu bisa kita gunakan. Nah, jadi ini untuk micinnya tidak perlu saya beli. Karena ini kebetulan saya ambil di dapurnya ibu saya. Kita jadikan sebagai pupuk nanti. Nah, jadi untuk yang ketiga ada air cucian beras yang sudah kita fermentasi selama 3 hari. Nah, ini lanjut kita akan meraciknya menjadi pupuk super dasar nantinya tanpa kita harus membeli pupuk. Jadi, teman-teman tidak usah risau. Berkaitan dengan harga pupuk yang makin mahal dan semakin langka. Pada video ini, petani kreatif akan berbagi solusinya. Bagaimana kita proses mudah membuat pupuk super dasar dari 3 bahan sederhana ini yang mampu mengalahkan hasil daripada pupuk NPK pabrik. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman semua. Jadi, disini kita sudah menyiapkan ember plastik seperti ini sebagai wadah nantinya untuk melakukan peracikan. Jadi, untuk air cucian berasnya ini ukuran 1 liter ya. Nah, untuk 1 liter air cucian beras ini nantinya kita akan menggunakan seukuran 2 sendok daripada garam kasar dan juga nantinya micin ini, teman-teman. Ini kita gunakan 2 sendok ya, teman-teman. Jadi, 2 sendok micin dan juga 2 sendok garam kasar untuk ukuran 1 liter air cucian beras. Oke, langsung saja kita masukkan untuk air cucian berasnya. Kita tuangkan dalam ember yang sudah kita siapkan seperti ini. Nah, ini untuk air cucian berasnya kita fermentasi selama 3 hari saja, teman-teman. Ini langsung bisa kita racik untuk menjadikannya pupuk super dasar yang nantinya membuat teman-teman tidak perlu membeli pupuk. Oke, jadi kita akan lanjut untuk mengukur takaran garam kasar dan juga micin yang kita gunakan, yakni 2 sendok makan. Oke, ini untuk garamnya kita gunakan ukuran 2 sendok makan ya, teman-teman. Ini garam kasar. Ini untuk garam teman-teman bisa beli dan juga kita bisa mencarinya di bahan-bahan dapur. Oke, jadi ini kita masukkan 2 sendok makan ukuran 1 liter untuk air cucian berasnya. Ini untuk garam kasarnya. Dan nantinya kita akan samakan dan juga micinnya untuk ukuran 2 sendok makan untuk ukuran 1 liter air cucian berasnya, teman-teman. Nah, jika nantinya teman-teman membuat ukuran yang lebih besar untuk pupuknya, teman-teman bisa menggunakan lebih karena itu akan nantinya lebih bagus lagi, teman-teman. Oke, ini kita ukur untuk micinnya. Ini ukuran 2 sendok makan seperti ini. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Nah, ini untuk garam kasar dan juga micinnya sudah kita masukkan. Kita lanjut untuk melakukan pengocokan seperti ini atau kita aduk-aduk saja. Supaya nanti garam dan juga micinnya bisa tercampur dengan merata dengan air cucian beras yang sudah kita masukkan seperti ini. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah kita melakukan pengocokan seperti ini atau kita aduk menjadi sudah merata seperti ini. Bagian selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol. Jadi, menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya, ini lebih bagus kita fermentasi dulu, baru nantinya kita akan aplikasikan pada tanaman. Karena nanti akan berbeda hasilnya pupuk yang fermentasi dengan langsung kita aplikasikan pada tanaman. Menurut saya ini lebih bagus kita fermentasi dulu. Jadi, tidak harus terlalu lama untuk fermentasi. Ini bisa kita fermentasi selama 3 hari ataupun 2 hari ya. Paling lama itu 3 hari. Ini langsung nantinya bisa kita aplikasikan pada tanaman. Ada pun untuk cara pengaplikasian ya, teman-teman cukup siramkan di sekeliling pokok daripada tanaman, teman-teman. Jadi, cukup dengan kita siram-siram. Tidak menggunakan untuk sistem semprot. Oke. Nah, setelah kita aduk seperti ini, sudah merata. Bagian selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol. Untuk melanjutkan fermentasi selama 3 hari. Barulah nanti kita akan aplikasikan pada tanaman kita, teman-teman. Nah, untuk pupuk ini, teman-teman bisa memupuk tanaman jenis apapun nantinya. Jadi, bukan hanya tanaman durian, tanaman cabai, ataupun tanaman alpukat, bahkan yang lainnya. Jadi, teman-teman bisa melakukan pemupukan untuk tanaman jenis apapun. Nah, jadi, setelah kita aduk seperti ini dan merata, langkah selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol. Ini sudah kita siapkan botol. Oke, kita masukkan. Oke, kita masukkan lagi ke dalam botol. Nah, jadi, untuk fermentasi usahakan kita taruh di tempat yang teduh ya, teman-teman. Bukan kita taruh di bawah sinar matahari seperti fermentasi untuk pupuk PSB. Jadi, ini beda. Ini kita taruh di tempat yang teduh. Jangan kita simpan di tempat yang panas. Oke, ini kita masukkan kembali ke dalam botol. Kita fermentasi selama tiga hari. Barulah nanti akan kita aplikasikan pada tanaman. Nah, jadi untuk pengaplikasian sudah saya jelaskan tadi ya. Teman-teman cukup melakukan penyiraman pada sekeliling pokok tanaman, teman-teman. Oke, ini sebelum kita fermentasi atau sebelum kita taruh. Ini kita kocok dulu seperti ini. Agar nantinya benar-benar bisa merata dan bisa tercampur dengan bagus nantinya. Untuk garam kasar, micin, dan juga air chicken brosnya. Sehingga nanti mampu menjadi pupuk yang super nantinya. Oke, jadi segitu saja video hari ini. Semoga bermanfaat. Ini akan kita fermentasi selama tiga hari. Barulah nanti kita akan lanjut untuk melakukan pengaplikasiannya pada tanaman. Segitu saja video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan juga yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Agar saya semakin semangat untuk terus berbagi video-video menarik lainnya dari channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!